Jadi yang kamu gendong tadi bukan anak kamu? Bukan. Anak siapa? Anak sahabat saya. Bahkan sampai gak tau dia lagi berantem sama cowoknya apa atau gak tau kan. Aku tanya tuh dia gak pernah mau cerita. Sampai lagi hamil 9 bulan itu. Sampai dipukulin perutnya. Anak ini gak salah. Kamu gak berak juga memukul-mukulin. Kalau emang udah takdirnya dia hidup ya pasti hidup. Sorry ya saya pengen tanya ya. Ini besti kamu atau teman kamu kemana? Udah gak ada. Kemana? Udah meninggal. Ini meninggalnya karena apa? Pendarahan, sakit alami, atau bunuh diri? Aku juga kurang kasih sayang dari orang tua. Aku sampai sedetik ini pun aku gak tau ayahku masih hidup atau enggak. Karena aku dulu dibesarin sama nenek. Bedanya dengan dedek, ada aku terus sekarang. Jadi posisinya dedek sekarang kalau sama aku. Ih bangun dia. Melan Ulver Anggrini. Iya. Hei bangun. Cewek. Cewek. Umur berapa? 13. 13 apa? 13 hari. 13 hari. Mau dititip dulu? Ditip dulu ya. Kasih ya. Silahkan ditip dulu. Kenapa kamu nangis? Gak tau. Tawa suasana aja. Tawa suasana. Tapi itu pacar kamu. Calon suami saya. Calon suami kamu, pacar kamu dong berarti benar ya. Jadi yang kamu gendong tadi bukan anak kamu? Bukan. Anak siapa? Anak sahabat saya. Teman kamu. Teman seperti apa? Dulu merantau sama-sama ke Jakarta. Oke. Merantau sama-sama ke Jakarta. Ngerasain makan nasi bungkus cuman berdua. Ngerasain hampir pernah mau dijual sama orang. Oke. Karena saking susahnya cari kerjaan. Jadi, di saat saya udah mulai punya kehidupan sendiri. Kita hilang konteks. Terus tiba-tiba ada konteks. Aku tanya dia dimana. Dia cuman bilang, aku di Bali. Terus, aku sangat cowok. Tapi, setiap aku tanya soal siapa, siapa gitu. Nggak. Nah, dia jawab. Cuman dari situ, udah berapa bulan tuh nggak komunikasi. Tiba-tiba dia komunikasi lagi. Saya mau abursi, katanya gitu. Oke. Terus, aku bilang, apa-apaan sih kamu? Kata saya, kenapa? Ada apa? Aku tanya dong. Sekarang kamu ke Jakarta aja deh. Pulang ke Jakarta, cerita semuanya. Aku ongkosin, nggak apa-apa. Karena memang di posisi juga saya, usaha saya juga lagi down kan. Terus. Usaha kamu lagi down, tapi kamu mau biayain dia. Terus, aku pinjam ke temanku. Boleh nggak aku pakai uangnya dulu? Nanti kalau aku, uang aku dari sop itu naik, aku ganti. Aku bilang, ngonkosin dia. Akhirnya dapat pinjaman, aku kasih ongkos. Terus, dia datang kerja ke Jakarta. Ternyata dia lagi hamil. Hamil, teman kamu ini. Oke. Dan sudah menikah? Enggak. Belum menikah? Oke. Anak siapa? Anak siapanya saya tidak tahu. Setiap aku jawab, karena memang dia tertutup. Aku tanya, harus tahu dong. Suatu saat kalau kamu nanti ini lahiran, apalagi sudah mendekati lahiran. Kalau lahiran otomatis kamu taruhan nyawa loh. Si laki-laki ini harus tahu. Tapi dia nggak ngejawab. Enggak. Sekarang benar-benar intinya saya mau ngasih anak ini. Saya mau dititipin anak ini sama kamu. Saya minta anak saya dirawat sama kamu. Jangan dikasihkan dengan siapapun. Saya pokoknya ikhlas. Pasal ini sama kamu. Gimanapun kondisinya, saya percaya sama kamu. Jadi sampai detik ini kamu nggak tahu siapa bapaknya. Anak ini kamu nggak tahu. Oke. Kenapa dititipin kamu? Sorry ya, saya pengen tanya ya. Ini besti kamu atau teman kamu kemana? Kita berteman dari 2019. Sekarang kemana? Si sahabat akunya. Udah nggak ada. Kemana? Udah ninggal. Ninggal dunia? Lahiran di sebelum lahiran udah sama aku. Lahiran sampai proses lagi kontraksi, itu udah sama aku. Dari ngidam pengen apa udah sama aku. Dari sebelum dia melahirkan juga udah tanda tangan hitam di atas putih. Takutnya suatu saat nanti tiba-tiba si laki-laki ini nyari. Anaknya ada di aku gitu. Mau ngambil gitu aja. Tapi ini udah amanah gitu. Dia udah tulis hitam di atas putih sama aku. Udah bener-bener yakin. Kenapa nggak dia sendiri yang urus? Seperti dia sendiri, dia sudah tahu bahwa dia akan pergi dari dunia ini. Kalau kayak gitu sih, aku nggak ada pilih apapun. Karena memang dia juga tertutup. Dan waktu lagi kayak kontraksi gitu tuh udah lemes. Udah bener-bener nggak ada daya. Udah biru semuanya. Sampai kata bidang. Bu, kalau misalnya ini susah buat keluarnya si bayi ini. Karena si ibunya juga lemas. Kalau misalnya dirujuk kayak gimana. Terus saya bilang, karena posisinya saya kan udah nggak ada keuangan lagi ya. Kata saya, kalau bisa cara lain, cara lain aja deh. Nggak usah harus ke dokter, kata saya kan. Tapi di posisinya itu adalah obat kayak ngerangsang-terangsang kayak gitu. Akhirnya keluarlah sampai proses itu. Malamnya masih di rumah. Masih di rumah, masih aku rebusin telur. Masih aku urus juga. Aku ngurusin anaknya, terus aku ngurusin ibunya. Terakhir pengen, kamu pengen makan apa? Aku bilang gitu. Terus aku bilang, kamu telpon cowok kamu. Nih loh, kasih lihat ini anak kamu. Anak istilahnya ini juga anaknya dia. Berdasarkan mau sama mau. Setidaknya lihatlah dulu. Tapi di posisi itu dia bilang, Nggak usah. Saya anggap udah mati. Dia nggak punya bapak. Dari situ dia, aku cuma udah, aku udah melahirkan anak ini. Sekarang tugas kamu yang urusin anak ini ke depannya kayak gimana. Saya udah nggak mau menau. Kata dia, saya mau minta anterin pulang aja. Itu keadaan. Dia jam 3 itu udah lahiran. Terus maghrib, habis maghrib itu saya minta pulang ke bidannya. Padahal bidan itu belum boleh nyarankan pulang. Karena si sahabat aku udah maksa banget pengen pulang, pengen pulang. Ternyata besoknya itu dia entah janja dengan siapa, dia minta pulang. Terus aku telpon, aku kasih kabar ternyata ada pendarahan. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di kampung. Di kampung ya? Jadi sempat balik ke kampung ya? Sempat paginya, malam itu tuh udah yakin kamu mau pulang. Udah yakin mau pulang. Saya mau pulang. Kalau saya lama-lama di sini, saya kasihan anak saya kebayang-bayang aja. Malam-malam ya aku tanya ya. Ini meninggalnya karena apa? Pendarahan, sakit alami, atau bunuh diri? Kalau itunya saya kurang tahu ya. Bilangnya sih pendarahan. Soalnya pas dia pulang itu tuh emang keadaan. Dia juga udah pucut. Aku udah gak yakin. Jangan pulang. Udah di sini dulu. Di sini dulu saya rawat. Nanti kalau udah 40 hari, kamu mau ngapain, mau ngapain terserah. Tapi enggak, dia minta pulang. Minta pulang. Karena di mana-mana kan kalau ibu lahiran ya, biasanya kan ibunya mampu ya. Masih muda kan? Umur berapa sih? Umurnya sahabat saya? 21. Kamu berapa? 27. Oke. 21 tahun. Harusnya kan kalau dia hamil, dia lahirkan kan dia bisa jagain sendiri kan. Iya. Tapi berarti dari sebelum lahiran aja, dia tuh sudah mau titip dengan kamu nih. Artinya ya sudah mau titip lah kayak gitu ya. Dan banyak beberapa pesan, bahkan surat, buat surat hitam di atas putih. Berarti kan sudah ada rencana nih dari ibunya nih. Cuman waktu itu dia bilang, kalau emang kamu gak mau ngurusin anak saya gak apa-apa. Mau saya jual. Sampai gitu. Sampai aku lihat bukti catannya, sampai mau, yaudah anaknya saya bayarin. Siapa yang bilang? Si yang mau beli itu. Dilihatin semua sama aku. Oke. Bahkan sampai gak tahu dia lagi berantem sama cowoknya apa-apa, gak tahu kan. Aku tanya tuh dia gak pernah mau cerita. Sampai lagi hamil 9 bulan itu. Perkiraan tanggal 18 lahiran. Tapi di posisinya dia malah mundur. Sampai dipukulin perutnya. Anak ini gak salah. Kamu gak berakcuk kamu mukul-mukulin. Kalau emang udah takdirnya dia hidup, ya pasti hidup. Itu kalau ngeliatin dede itu, udah diminumin apa aja. Udah diminumin apa aja. Ini umur adiknya berapa? 13 hari. 13 hari. 13 hari. Dan kamu bersedia merawatnya? Sedia. Kenapa kamu bersedia merawatnya? Karena memang aku juga kurang kasih sayang dari orang tua. Aku sampai sedetik ini pun aku gak tahu ayahku masih hidup atau enggak. Jadi posisinya dede sekarang malah sama aku. Karena aku dulu dibesarin sama nenek, bedanya dengan dede ada aku terus sekarang. Walaupun saat ini mungkin keadaan aku lagi gak mampu. Tapi setidaknya ada aja rezekinya. Aku yakin kok Allah ngidupin si dede bayi, nitipin dede bayi sama aku pasti ada rezekinya. Kamu gak ada mikir gitu, ini kan bukan anak kamu. Enggak. Biayanya dari mana? Saya yakin kaki sama tangan saya masih mampu buat kerja. Insya Allah ada aja rezekinya. Oke. Boleh kasih tisu? Oke silahkan sambil ini ya. Boleh curahkan aja gak jadi masalah. Saya pengen penasaran jadi pengen tahu hati kamu bagaimana. Nah waktu keluar ada adik bayi siapa namanya kalau boleh saya tahu? Amishya. Amishya. Apa artinya? Siapa yang kasih nama? Aku sama jalan suami aku. Oh kamu yang kasih namanya. Oke apa artinya itu Amishya? Amishya itu tuh. Amishya itu tuh. Amishya itu tuh anak yang suci. Bilkisnya itu wanita kuat sama syadikahnya itu saksimat. Oke. Wanita suci yang kuat. Oke. Kamu sayang? Sayang banget. Aku juga sempat ngomong sama orang tuanya, sahabat aku. Karena memang padanya juga gak memungkinkan buat ngurusin. Siapa? Orang tuanya juga gak mau. Ya apa bedanya? Kamu juga gak mau. Orang tuanya juga udah tua. Udah tua banget. Oke. Tapi kamu dari awal ikhlas memang pengen jatain. Kamu gak takut omongan tetangga? Kamu kan belum. Sudah diomongin. Cuman saya gak peduli itu. Bahagia tidaknya itu aku yang ngeptain kok. Kalau saat ini saya bahagia kenapa? Saya harus ngurusin omongannya orang. Oke. Bahkan saya juga ngomong sama calon suami saya. Kalau keluarga kamu tidak menerimanya. Terus nyuruh tinggalin saya. Saya gak apa-apa. Saya lebih baik kamu tinggalin ketimbang saya harus. Tinggalin dedek bayi. Kenapa? Gak tau. Karena udah sebatin aja. Berarti ini anak kamu ya sekarang? Anak kamu ya? Sampai kapanpun anak aku. Sampai kapanpun anak kamu. Anak bestiku adalah anakku. Ini judulnya. Tapi aku tuh pengen tanya gini ya. Kamu kan belum pernah jadi ibu ya? Sudah pernah? Sudah pernah. Aku single parent juga. Oh iya? Oh kamu single parent. Anak kamu di mana? Di Lampung. Oh. Lah kenapa kamu gak ngurus anak kamu? Kenapa kamu ngurusin anak orang lain? Harus ceritain sekarang. Aduh cerita hidup saya. Saya juga punya masa lalu yang jelek. Saya tidak menganggap diri saya benar. Saya mengakui juga saya salah. Mungkin itu yang membuat. Tapi saya juga ada alasan. Itu yang membuat mungkin. Mantan suami saya gak pengizini saya ketemu anak saya. Gak boleh ketemu sama sekali. Bahkan kalau saya kirim uang. Atau kirim saya ke barang. Makanan. Gak di terima. Oh iya? Gak di terima. Makanya sekarang saya punya Amishya. Udah. Ya mungkin ini ganti saya. Buat temenin saya dirantang. Oke. Boleh gak saya tahu. Kalau kamu menolak gak apa-apa. Apa sih kesalahan kamu yang dulu. Sampai akhirnya berpisah. Jadi. Bungsukan. Karena suami saya. Terlalu dicampurin sama mertua saya. Oke. Masalah rumah tangga klasik ya. Pada umumnya ya. Oke. Terus. Saya minta buat nontrak. Tapi. Suami saya tuh gak mau. Sampai saya dihina. Inilah salahnya. Nikah sama orang kampung. Datang cuman bawa baju doang. Coba kalau nikahnya sama orang sugih. Kalau kata orang Jawa ya orang kaya. Mungkin gak kayak gini. Sekarang udah gak punya. Mau-mauan ngontrak. Karena saya punya alasan. Kenapa saya ngajakin. Suami saya ngontrak. Biar berkembang juga. Selama ini. Mantan suami saya. Bener-bener gak berkembang. Semuanya diatur sama mertua saya. Dan saya juga tekanan. Ya namanya mertua ya. Saya juga tidak menjelekan. Baik-baik. Baik. Umur kamu berapa itu? Umur apa ya? Umur kamu pada waktu itu umur berapa itu? Pada waktu menikah itu. Saya nikah umur 20. 20. Oke. Lalu kesalahan kamu dimana? Kesalahannya saya. Saya pergi dari rumah gitu aja. Karena saya udah gak kuat. Saya pergi gitu aja. Tinggalin anak saya. Tapi saya nitipin surat. Oke. Sampai saat ini pun foto suratnya pun masih ada kok. Saya cuma bilang. Saya udah capek. Saya mau pergi aja. Kamu kabur dari rumah. Anak kamu umur berapa pada waktu itu? 7 bulan. 7 bulan. Kamu kabur dari rumah. Tapi tiap lebaran saya masih pulang tuh. Cuman udah 3 tahun ini sih gak ketemu. Kemarin saya pulang. Tahun kemarin ini lebaran pulang. Sampai saya nyuruh om saya. Buat besan diwara. Anggap aja saya ini emang udah gak ada. Saya gak pulang. Saya gak pulang. Saya pengen ngeliat anak saya. Saya gak bakal bawa kok anak saya. Saya cuman pengen ketemu. Pengen peluk gitu aja. Tapi ternyata ada yang bocorin. Kalau saya ada di Lampung. Sampai kapanpun. Lampung gak punya mama. Atap-atap suami saya gitu. Dan kalau saya nelpon. Lewat tetangganya. Manggi saya Tante. Kan mama. Cuman kan. Ya itu dari situ. Kamu tinggalin. Sebenernya pengen dikejar ya. Pengen dicari ya. Gak juga sih. Tapi gak dicari. Gak juga. Emosional ya. Emosional ya. Kan tujuh bulan dong. Pasti masih emosional banget ya. Gak nurunin ego itulah. Gak nurunin ego. Tapi kamu menyesal. 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 Cuman kalau aku terus-terusan. Ngerasain penyesalan itu. Gak akan ada amisi. Sekarang tinggal gimana. Saya belajar dari masa lalu. Jangan sampai nanti saya nikah. Saya mau lagi kesalahan. Kayak gitu. Sama lagi. Oke. Dan sekarang. Kamu mendapatkan. Amicia. Peganti segalanya. Sesayang itu. Peganti segalanya. Jadi kayak. Susi Kibon kamu keluar lagi ya. Susi Kibon kamu keluar lagi ya. Kalau saya tahu. Anak kamu yang. Yang ini. Cowok cewek. Cowok. Cowok. Oke. Yang ini cewek. Jadi anak kamu ada dua nih. Kalau anak kamu nonton. Video ini. Suatu hari nanti. Kusulah anak tuh gak. Siapa namanya? Elvan Syahreja Aditama. Elva Syahreja. Oke. Kasih pesen untuk Elva. Elsa. Elvan. 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 Kasih pesen dong untuk Elvan. Elvan ini dari mama yang. Sudah. 7 tahun ya. Gak ketemu Elvan. Ninggalin Elvan karena emosional. Tapi gak pernah. Terus si tetap sayang dengan Elvan. Sayang. Silahkan. Di mana nih? Orang tuanya. Neneknya. Bisa menghalangi. Ketemu. Tapi suatu hari. Dia pasti akan ketemu video ini. Dan dia pasti akan dengerin kamu. Saya berharusnya bisa ngeliat video ini. Oke silahkan. Buat Elvan. Kalau nanti udah. Besar. Atau ngeliat video ini. Mama. Cuma mau minta maaf. Karena keegoisan mama. Mama ninggalin Elvan yang. Masih kecil banget. Sampai dititipin ke. Saudara. Cuma karena buat nganterin kamu ke nenek. Kamu. Mama sayang sama Elvan. Mama pengen banget ketemu sama Elvan. Walaupun cuma sebetul pengen banget. Mudah-mudahan. Mudah suatu saat nanti. Kalau Elvan udah. Dewasa. Elvan udah tau. Elvan gak pernah lupa. Kalau mama yang ngelahirin Elvan. Mudah-mudahan ketemu ya nanti ya. Minta. Minta. Kamu sayang gak dengan anak kamu kan. Kenapa kamu gak bawa pada waktu itu? Pernah aku bawa. Aku culik tuh dok. Culik? Anak sendiri lu culik. Karena aku gak boleh banget tuh. Gak boleh banget. Aku bawa tuh ke Jakarta. Nangis. Minta pulang. Udah kayak udah gak ada sebatin gitu sama aku. Minta pulang. Nangis. Sampai katanya. Minta air sama orang pinter. Segala macem udah aku lakuin. Anak kamu? Iya. Itu umur berapa nih? Tujuh bulan masa? Enggak. Itu waktu udah umur dua tahunan. Nangis. Jadi kamu tinggal umurnya berapa sih? Tujuh bulan. Tujuh bulan. Baru ketemu lagi pas umur dua tahun. Gak mau sama sekali. Oh. Kamu pulang lagi? Kamu jemput. Kamu culik kayak gitu punya. Saking pengennya sampe minta tolong. Udah tolong dong jemputin anak aku. Tiba-tiba itu aku udah memang. Aku merantau. Hilang komunikasi sama sekali. Gak ada komunikasi sama sekali. Oh jadi kamu balik lagi waktu umurnya? Tiba-tiba aku balik lagi cuman minta jemput anak aku. Sampai travel itu. Di pinggir jalan nunggu. Aku bawa ke Jakarta. Nangis gak mau. Mau pulang, mau pulang. Akhirnya besoknya lagi aku anterin. Mbak Arti memang gak bisa lepas. Yang nyulik yang kanterin. Gak bisa lepas dari neneknya. Gak bisa lepas dari neneknya. Karena memang neneknya juga sayang banget sih. Lu sama kata neneknya? Enggak. Neneknya gak tau. Cuman aku bilang ke suaman atau suami. Aku kan ngeber. Maksud saya laporin ke polisi. Anterin pulang. Kayak gimana pun. Nelfon gak bakal bisa lepas dari neneknya. Ya memang benar gak bisa. Memang gak lepas. Siapa yang ngasuh ya. Dia gak ini. Gak ada kasih sayang. Yang ngelahirinnya tuh gak ada gunanya lagi. Aku berasa gak ada guna lagi. Sedih gak? Sedih banget ya. Sekarang malah yang ngerawat. Yang bener-bener sayang. Sayang banget. Bahkan elfo sayang banget juga. Aduh. Melan. Jadi kamu ini ngerawat Amisha. Umur 13 tahun. Aku pengen tanya nih. Biasanya kan kalau kita anak asuh ya. Anak asuh ini kan kita gak mau ngomong dengan siapa-siapa nih. Nanti ketahuan lagi. Kan kasihan untuk dianya juga ya. Tapi ini kamu kontenin. Bener gak sih kamu kontenin di TikTok? Sebenarnya aku kontenin itu buat kenang-kenangan aja sih. Karena disitu captionnya tuh aku cuman bilang menceritakan aja gitu. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti. Neneknya juga tahu aku ngerawatnya dengan baik. Suatu saat nanti Amisha udah besar. Dia juga gak mungkin aku tutup-tutupin. Aku udah janji. Aku gak bakal tutupin. Kalaupun nanti si cowoknya ini sadar. Pengen ketemu anaknya. Aku pasti izin ketemu. Nah itu. Berarti kamu ngasuh. Kamu sayang. Tapi kamu juga memang berniat. Kasih tahu bahwa. Ya ini ibu asuh kamu gitu ya. Bukan ibu kandung kamu. Dan kamu terbuka dengan masa lalunya dia ya. Bener ya seperti itu ya. Nah kalau misalnya bapak asli datang. Gimana? Datang buat ngambil. Itu sih kalau. Itu sudah aku pikirkan. Mungkin kalau misalnya. Bener-bener dirawat dengan baik. Gak masalah. Kalau misalnya. Gak nangis. Kamu duduk disini aja nangis loh. Apalagi kalau aku ambil coba. Misalnya enggak. Tapi sepertinya sih. Tidak ada kemungkinan buat ngambil. Ya gak ada yang tahu ya. Kedepannya kita gak tahu. Siapa tahu ya. Cowoknya dapet hidayah. Saya berharapnya dapet hidayah dong. Tiba-tiba kepotong itunya. Jadi gak bisa lagi. Hahaha. Tiba-tiba gak sengaja kerja ketindih apa gitu kan. Kepotong itunya. Jadi gak bisa punya keturunan. Jadi tiba-tiba ini satu-satunya keturunanku. Bahkan saya suruh ngirim foto aja. Dikirimin gitu. Sama si sahabat saya ini. Gak usah kirim-kirim foto anak itu ke saya. Anggap aja. Gak ada gak pernah saya nyimpan apa benih. Sama kamu. Jadi aku ceritanya kurang lebihnya itu gak tahu. Karena memang sahabat aku ini. Kerjanya. Jadi si cowoknya tidak mengakui. Cowoknya tidak mengakui. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya kemana bapak kandungnya. Jadi bapak kandungnya kamu juga gak tahu ya. Mati kali. Sudah mati kali ya. Mati kali. Kita anggap aja sudah mati ya. Tapi kalau misalnya dia datang. Baik-baik. Mau menghidupin. Kamu kasih. Tapi harus dia datang dengan orang tuanya dia. Dengan orang tuanya. Kalau cuma dia datang sendiri. Tiba-tiba dia minta. Enggak. Oke. Tapi ini kan biaya hidupnya besar ya. Kamu mampu nih. Mau ini masih 13 tahun. Mau imunisasi nanti. Belum biaya sekolah. 13 hari. 13 hari ya. 13 hari sorry. 13 hari. Belum imunisasi. Belum nanti kalau sakit. Kemarin baru keluar dari rumah sakit. Baru gue ngomong. Jadi kemarin ibunya pulang. Anaknya masuk rumah sakit. Kenapa? Kuning. Kuning. Kuning matanya. Pokoknya selaput. Yang putihnya udah gak ada. Udah ketutup semua. Aduh. Sampai kuku-kukunya kuning. Disitu bawa ke klinik. Karena klinik harus dirujuk. Harus di apa sih. Di ruangan apa gitu. Di sinar. Sedangkan gak dapet PJS. Terus. Tanya. Berapa uangnya. Harus ada uang 4 juta di hari itu juga. Terus. Sedangkan saya lap. Saya kan jualan baju tripting ya. Bener-bener don. Gak ada yang beli sama sekali. Adanya yang beli cuma 35 ribu itu posisinya. Saya bilang sama calon saya. Gimana ya ai. Anak ini harus kita tolong. Kalau bukan kita yang tolong. Siapa lagi. Kata saya. Sampai. Di bawah tuh. Udah lah bawa aja dulu. Yakin aja saya. Yakin rejeki itu ada. Sampai ngurus-ngurusin PPJS nih. Miss PPJS. Hampir ditipu orang. Bilangnya. Padahal bikin PPJS itu. Gratis. Tapi dimintain uang 1 juta 200. Untungnya ketemu orang baik. Ada lah. Pokoknya dokter siapa. Udah masuk aja. Saya urusin PPJS. Udah gak usah ngurusin apapun. Saya yakin. Saya ceritakan. Ya saya ceritakan. Konrologinya kayak mana anak ini. Yaudah masuk aja dulu. Urusan itu nanti belakangan itu urusan saya. Kata dokter itu. Dan akhirnya gratis. Gratis. Untuk. Syukur. Mungkin mahal. Kamu aja. Susah banget nih duitnya. Kayak gimana. Semenjak. Ya enggak. Aku tidak menyalahkan adanya dede bayi. Enggak. Memang. Ya ujian mungkin ya. Ujian juga. Tiba-tiba aku rawat dede bayi. Terus. Tiba-tiba bener-bener penghasilan saya. Don yang tadinya penghasilan. Sampai 3. 5. Sekarang. Setengahnya pun enggak. Setengahnya pun enggak. Terus gimana. Masih terus pengen ngerawat enggak. Bihaya tinggi loh. Masih pengen. Sempat ada yang banyak. Yang DM saya. Buat saya aja. Anaknya. Sampai. Saya ganti. Bekas persalinannya. Saya beli. Enggak. Enggak mau. Enggak mau. Bagaimana cara kamu. Memenuhi kebutuhan gizi. Dengan asinya. Emang dari kemarin juga. Udah. Di bidan lahira. Uji suruh neneni juga. Emang ibunya enggak mau neneni. Enggak mau neneni. Saya udah ngomong. Kayak gimana bu. Ibunya enggak mau neneni. Ya udah enggak apa-apa. Susu formula aja. Jadi sama sekarang. Susu formula. Nah tambah lagi biayanya. Buset lagi. Gimana tuh. Ada aja sih rejeki ngedok. Ada aja. Ada aja. Tapi kamu komitmen. Untuk memenuhi kebutuhan gizi. Komitmen. Saya lebih baik. Saya enggak makan. Enggak apa-apa. Yang penting dede bayinya nyusuk. Anjay. Kalau misalnya dia ini gede ya. Jadi anak yang cantik. Jadi anak yang pintar. Menurut kamu kapan sih momen yang pas. Kita harus kasih tau dia. Mungkin nanti ya. Kalau dia udah SD atau SMP. Tapi kalau. Pasti kan tau nanti dari tetangga. Pasti kalau gimana. Pasti kan tau. Cuman gak apa-apa. Dia tau kisah perjalanannya itu buat pelajaran dia. Yang penting dia jangan pernah benci masa lalunya. Aku yakin kok sahabat aku gak benci. Karena mungkin karena keadaannya aja ya. Itu selalu yang aku. Kalau aku lagi begadang. Lihat-lihat tidur. Selalu aku bisikin nak. Kalau nanti Mesya udah besar. Banyak yang sayang kok sama Mesya. Mesya jangan pernah benci di masa lalu. Kamu juga lahir dari. Keluarga yang seperti itu juga kan. Gimana sih perasaannya. Kalau kita lahir. Bukan orang tua kita yang besari. Gimana sih perasaannya. Boleh gak sih berbagi. Karena aku gak pernah ya. Jadi aku pengen tau ya. Sebenernya ya. Sekolah. Karena aku dari. Dibesari sama nenek kan. Mau ngambil rapor aja. Orang tuanya ya ngambil rapor. Itu yang selalu aku tanyakan. Kok aku gak diambil rapornya ya. Sama orang tua saya. Kecil hati. Aku sampai putus sekolah dong. Putus sekolah. Sampai. Aku harus menantau. Aku ngalamin jadi. Baby sister. Ngalamin jadi ART. Gimana caranya saya ngumpulin uang. Biar saya bisa ambil sekolah paket gitu. Saya pengen buktiin nih. Walaupun saya yang. Mungkin kurang pendidikan. Kurang kasih sayang dari kedua orang tua saya. Kurang etitut lah. Tapi saya berusaha. Gimana caranya lah. Saya seperti anak-anak kalian. Kan jadi nangis deh. Kalau ini. Sorry ya sensitif ya. Katanya ibu kandungnya agama ikristen. Iya. Kristen. Oke. Terus anaknya ini ikut kamu. Ada titipan gak? Ini apa nih agama anaknya. Islam dong. Ikut aku. Islam. Ikut kamu. Berarti orang mau. Saya akikahnya tetap. Tetap kamu makan akikah. Akikah itu apa sih? Selamatan. Muslim ya? Muslim. Potong rambut gitu. Potong rambut ya. Gak ada masalah ya tentang itu ya. Oke. Pacar. Setuju jadi pacar? Oke. Aku pengen ketemu nih dengan pacarnya nih. Ada pacarnya gak nih? Ada disini ya pacarnya ya? Pacarnya sudah oke. Oke. Malah yang lebih sayang malah dia. Karena kemarin kita seharusnya secepatnya ini kita nikah. Cuman karena ada Dedy Pai kemarin juga kita memang butuh buat balikin selama adanya si sahabatku ini kan. Jadi yaudah lah tunda dulu. Mungkin Februari. Dengan mas siapa mas? Didi. Mas Didi. Oke. Mas Didi umur berapa mas? 33. Jangan-jangan ini bapak ya? Sampai Nekijen bilang seperti itu dok. Nekijen. Bukan mas. Hah? Bukan. Anda masih bujangan? Bujangan. Masih bujangan. Pacarnya mas. Nah. Punya anak mas tiba-tiba mas. Belum nikah lagi punya anak. Gimana mas? Siapkah? Ya saya emang udah tau kalau dia bukan sinyal aja. Oh oke. Kamu juga sudah tau masa lalunya semuanya. Dan bisa menerima itu. Gak ada masalah tentang itu. Keluarga mas? Keluarga sih ngikut saya aja sih. Ngikut kamu aja. Tambah lagi mas sekarang mas. Ada anak asuh lagi. Gimana mas? Gak masalah sih. Kamu sayang juga atau kayak gimana? Gak ada masalah aja? Sayang juga? Dibilang sayang mah ya. Jalanin aja. Tapi kamu menerima padanya lah ya pokoknya ya. Gak ada masalah tentang itu ya. Gak ada. Kalau ada gosip-gosip nanti mas. Itu bukan anak kamu. Ya gimana ya? Pasti ntar kalau udah gede juga pasti dia nyari. Orang tua aslinya sih. Nah itu. Melan. Kalau misalnya suatu hari nanti gede ya. Dia cari orang tua aslinya. Terus dia mau ke orang tua aslinya. Kamu kayak gitu. Misalnya misalnya ngikut ke orang tuanya. Gak apa-apa. Dia berhak om menentukan pilihannya. Yang penting tugas saya sekarang. Aman hanya dari sahabat saya saya jalani. Yang mana yang sih lebih penting menurut kamu? Ibu kandung atau ibu asuh? Kita diskusi ya. Kalau posisinya yang biasa sekarang sih mungkin butuhnya ke. Ibu asuh. Tapi kalau kamu pandang sendiri. Aku pernah punya teman. Aku pernah punya teman satu. Ini kisah nyata ya. Kisah nyata. Temanku. Anak tunggal. Jadi dia itu ternyata pada waktu SMA. Dia baru tahu bahwa dia nak angkat. Dan dia curhat dengan saya. Dia curhat dengan aku. Dia curhat dengan aku. Aku sempat mikir juga ya. Jadi dia sedih dia nangis. Didatengin oleh orang tua asuh. Dia datangin orang tua kandung dia. Datangin orang tua kandung dia. Dan pada waktu itu dia memutuskan untuk ke orang tua asuh. Menurut dia itu orang tua asuh itu lebih jauh lebih berjasa daripada orang tua yang cuma melahirkan. Kamu dapat dua-dua perannya ini. Di anak kamu yang pertama kamu melahirkan tapi tidak mengasuh. Di Amicia kamu tidak melahirkan. Tapi kamu mengasuh. Pengen kalau diijinin pun kalau bisa saya malah pengen bawa anak saya juga kok. Dua-duanya. Saya bilang sama calon suami saya. Saya pengen bawa anak saya kalau nanti kita udah mingkak. Cuman sepertinya tidak mungkin. Karena memang. Gimana ya? Sayang banget neneknya. Sayang banget neneknya. Sayang banget. Oke Melan ada lagi yang mau disampaikan? Melan. Kalau mantan suami kamu atau maktua kamu nonton ada yang mau disampaikan? Buat mama. Sama mas Etri. Maafin aku. Kalau di masa lalu itu aku memang. Bejat memang ya. Salah. Aku cuma mau minta maaf. Mau gimana pun kalian gak bisa misahin aku sama Elvan. Mau kayak gimana pun aku tetap ibu kandungnya. Kalaupun ini memang gak boleh aku buat ngurus Elvan. Setidaknya kita bersiratulahmi aja lah. Aku pengen ketemu Elvan. Pengen bercanda-bercandaan juga. Pengen pelu. Elvan sudah punya mama-mama aku. Belum punya mama-mama aku. Sepertinya sih belum ada rencana mantan suami nikah ya. Karena memang dia masih deket banget sama orang tuanya sih. Hidupnya masih diatur orang tuanya. Oh itu berapa sih. Yaudah oke. Sehat-sehat ya. Mudah-mudahan kamu bisa membesarkan Amisha dengan baik. Jadi gadis yang cantik. Pinter. Ceria. Bisa kasih inspirasi bagi banyak orang. Jangan sampai nanti ada episode selanjutnya di Indosiar nanti. Anakku berpacaran dengan anakku. Seru ya ceritanya ya. Cukup dengan tanya. Tanya dokter Richard.